Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam seni, salam budaya Nusantara Baik, pemirsa dimanapun Anda berada Kali ini kita akan ulas untuk Segmen yang sedang viral Di sosial media terutama di Youtube atau di Instagram Di TikTok dan sebagainya Yaitu Wali Songo, lagu Wali Songo Yang dinyanyikan oleh Ning Laila Nah, kali ini Kita, saya sangat menarik sekali Untuk reaction Tentang Lagu Wali Songo Dimana lagu Wali Songo ini Banyak Menyita perhatian Di dunia Sosial media Kita langsung Ke channelnya Ning Laila Coba kita Kita searching dulu Kita cari dulu Ning Laila Ini udah ketemu Coba Nah, nih Ning Laila Di sini saya menemukan Di Youtube-nya Mas Odi ya Nah, di sini adalah Wali Songo Ning Laila Ini ada sebagai penyanyi Dan di Keterangan dari Youtube tersebut Bahwa Untuk songwriter Atau penulisnya adalah Gus Wali Songo ini menggambarkan Saat Para Wali Songo ini Menyebarkan agama Islam Di Pulau Jawa Saat itu Karena Pulau Jawa ini Sudah Lama Dan Ternasuk Pulau Jawa yang lama Dan memiliki Keyakinan Maupun agama-agama Sebelum Islam Maka Para Wali Songo ini Harus memiliki Strategi Dalam menyebarkan Agama Islam Nah, pada puncaknya adalah Di Mataram Islam Nah, di lagu ini Di lagu tersebut Kita coba kita lihat Nah, ini adalah Menggambarkan bahwa Beberapa Wali Songo ini Memiliki keahlian Dan memiliki Karakter tersendiri Dari Sunan Gresik Sunan Gresik Ini memiliki Keahlian Dalam berdagang Di wilayah Jawa Timur Nah, ini Di lagu tersebut Dijelaskan melalui Melalui lagu Yaitu bahwa Sunan Gresik Terkenal dengan Perdagangannya Nah, kemudian Sunan Ngampel Nah, ini Sunan Ngampel Juga Memiliki keahlian Dalam menyebarkan Agama Islam Di Pulau Jawa ini Dengan Filsafah-filsafahnya Karena saat itu Di Pulau Jawa ini Sudah dianud Oleh beberapa agama Termasuk agama Hindu Agama Buddha Dan sebelumnya adalah Agama Tejawen Kapituyan Nah, ini Makanya harus memiliki Memiliki keahlian tersendiri Sendiri para Sunan Wali Songo ini Atau Sunan Awliya Allah Sembilan Songo itu sembilan Kemudian Sunan Giri Nah Sunan Giri pun juga Tidak kalah dengan Sunan-sunan lainnya Dia terkenal dengan Tembang lagu-lagu Nuansa Dolanan Yang mengandung Arti dan Magmanya Agar dalam Penyebaran agama Islam itu Bisa diterima oleh Anak-anak Kemudian orang tua Dengan Memberikan tembang-tembang Lagu-lagu Nuansa Dolanan Nah, seperti Gundul-gundul pacul Itu mungkin ya Gundul pacul Kemudian Surupupatok Dolanan lagu-lagu Dolan yang memiliki Makna tersendiri Juga Sunan Bunang Dengan Terkenal dengan Gamlan Nah, di dalam Lagu tersebut Memberikan Arti Bahwa Sunan Derajat Eh, Sunan Bunang Memiliki Karya-karya Gamlan Yang sekarang Sampai sekarang Masih digunakan Atau diuri-uri Di Pulau Jawa Juga Sunan Derajat Sunan Derajat pun Juga tidak kalah Dengan sunan-sunan yang lainnya Sunan Derajat Dengan memberikan Petuah-petuah Petutur-petutur Dalam menyebarkan Agama Islam Ke masyarakat Jawa Dan memberikan Petutur-petuturnya Petuah-petuah yang Baik Dalam Menyebarkan Agama Islam Di Pulau Jawa Juga Kali ini Di Jawa Terkenal dengan Sampai sekarang Masih Sunan Kali Jogo Nah, Sunan Kali Jogo Ini adalah Sunan yang Banyak Memberikan Seni Budayanya Termasuk Seni-seni Budayanya Ini Pada Sunan Kali Jogo Atau Ratin Mas Said Sunan Kali Jogo Ini Dengan budaya Wayang Yang sampai sekarang Ini Masih Sebagai Budaya Wayang Ini Dari Keturunan Ataupun Dari Penciptaan Itu yang Dikenal oleh Sunan Kali Jogo Kemudian Juga Tidak kalah Pentingnya Juga Bahwa Sunan Muria Yang terkenal Dengan Tradisi Budaya Yang ada Di Daerah Jawa Jadi Tradisi Tradisi Seperti yang Sekarang Masih Di Sebagian Daerah Masih Dijalankan Ini Adalah Keturunan Dari Pewarisan Dari Sunan Muria Yang memiliki Tradisi Tradisi Budaya Di Setiap Daerah Masing-masing Dia Terkenal Dengan Budaya Budayanya Kemudian Di Daerah Sunan Kudus Karena Di pusat Pemerintahan Waktu dulu Mataram Kerajaan Mataram Itu ada di Kudus Sebelum Pindah ke Pajang Sebelum Pindah Menjadi Kartosuro Dan Yogyakarta Sunan Kudus Ini Juga Terkenal Dengan Toleransi Beragama Kenapa Dengan Kudus Bertoleransi Beragama Karena Islam Ini Masuk Ke Jawa Ini Termasuk Yang Terakhir Karena Sebelumnya Emang Sudah Di Jawa Ini Sudah Ada Agama Bunda Agama Hindu Dan Kepercayaan Kepercayaan Orang Jawa Termasuk Kepercayaan Orang Jawa Ini Sudah Ada Maka Dia Harus Memberikan Toleransi Beragamanya Dari Berbagai Umat Nah Dari Situlah Sunan Kudus Ini Diminati Oleh Umat Umat Agama Lain Dengan Memberikan Toleransi Ini Maka Sunan Kudus Terkenal Dengan Toleransi Agama Dan Kepercayaannya Nah Kemudian Disusul Yang Terakhir Adalah Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati Ini Dengan Keahlianya Memiliki Strategi Politiknya Di Masa Kerajaan Mataram Islam Makanya Terkenal Dengan Islam Ini Pada Puncaknya Di Mataram Islam Sebelum Sriwijaya Yang Berada Di Demak Kemudian Demak Indah Ke Pajang Pajang Kemudian Dibagi Dua Di N Terima kasih.